Halo, gue Ruby, seperti yang lo tau, gue kemarin baru beli headphone Ini headphone-nya, jadi mereknya Sony Gue beli 2 headphone karena ada banding Yang ini adalah WH-CH250 Ini on-ear headphone, dia bisa di-adjust On-ear itu benar-benar di-couping Dia up to 50 jam pemakaian Dia support DS-II Pokoknya high quality lah ya Ini sebenarnya low range-nya si headphone-nya si Sony Dan dia cuma bisa Bluetooth connect only Jadi kalau lo mau dengerin musik Jadi lo harus pakai, ada aplikasi Dia punya aplikasi sendiri, ini aplikasinya headphone connect Jadi buat adjust Apa ya, equalizer, suara, apakah lo pengen Pengen dengerin musik buat vokal Bass Atau treble, atau buat speech only Sebenarnya ini gak banyak di... bukan apa ya Ini gak banyak fiturnya sebenarnya Buat yang ini Karena dia terbatas Dia juga belum noise cancelling Terus dia ada 360 reality audio Jadi harusnya ini lo dengerin musik udah bisa Dolby Atmos lah ya Dolby Atmos Yang satu lagi adalah ini Sony Sony WH-CH720N Ini apa sama, sama yang ini Secara live battery bisa 50 jam Without noise cancelling Kalau pakai noise cancelling itu 30 jam Dan ini support reality audionya si Sony Dan ini bisa wire Jadi selain bluetooth connect Lo bisa pakai kabel 3.5mm Karena ini gue beli buat dengerin TV TV gue Jadi headphone ini gue connect ke TV Supaya ketika lo nonton film action Mau di malam hari, mau di siang hari itu Oke Serangnya dapet Dia support BSC Kalau bluetooth itu kan ada dua Pertama itu sound quality Yang kedua itu connection quality Kalau sound quality udah gak usah diragukan lah ya Ketika lo udah 360 atau udah lebih atmos atau special audio Apapun namanya itu udah pasti bagus Connection itu sebenernya ini BSC BSC itu gue lupa singkatannya BSC Bluetooth advance apa gitu BSC Ada lagi yang lebih bagusnya Lagi APTX low latency Tapi kalau lo pakai BSC aja Sebenernya Kalau mata sama telinga lo sudah terlatih Mungkin bisa notice lah Kalau manusia yang mata sama telinganya belum terlatih Ya gak akan bisa bedakan Apa pentingnya ketika lo nonton TV Atau nonton film pakai headphone Tony atau aktrisnya mengucapkan sesuatu itu Kan harus sync ya sama yang kita terima di bluetooth Nah BSC BSC itu atau APTX low latency itu Mengurangi lag antara AP yang dikatakan di filmnya itu Sama audio yang kita terima Nah itu kelebihannya Gue pakai ini Buat nonton film Cara kualitas suara Audio Itu bagus Udah gitu aplikasinya tuh bisa adjust Mau Mau Buffister segala macem Ini nyaman Nyaman cuma karena gue belum terbiasa pakai Over the air yang telinganya ketutup semua Mungkin setelah 2 jam pemakaian tuh agak panas telinganya gue Gue Cuma pakai buat dirumah Buat nonton film Jadi Serum gue pun gak se-haptik Atau gak se- Apa ya Gak se-kacau chaos Kayak lo di public gitu Di jalan naik MRT Naik BuzzFeed segala macem Di naik ARL Gue belum merasainnya Tapi kalau buat dirumah sih Menurut gue sudah cukup kedap Terus Ini gue gak pakai buat Video call zoom segala macem Cuma buat nonton TV Nonton film Sama denger musik Denger musik juga enggak Ini buat nonton film doang Jadi memang gue beli ini Buat Nonton film Karena Soundbarnya belum kebeli Jadi beli headphone-nya dulu Jadi overall Dari sisi durable Battery ini bagus Dari sisi audio Ini Suppressingly good sih Menurut gue ya Dengan harga yang ini Terus dari sisi Apa ya Connection Bluetooth Gak painful selama ini Terus Dari sisi lag dari audio TV gue Ke headphone ini juga Hampir Gak ada bedanya lah ya Karena Ketika lo pakai Headphone ini Di aplikasi Si Head Connect itu Lo bisa pilih Memprioritaskan audio Apa Memprioritaskan koneksi Jadi ketika Ini connect ke TV Dia bisa langsung Fix Playbacknya Jadi Menurut gue Ini Worth to buy Kalau lo Pencinta film kayak gue Jadi pengen nonton film Tapi Gak mau keganggu Ini Terus secara Apa ya Secara Oh iya Gue beli Itu pun gak dapet case-nya Ini gue case-nya beli lagi Ini Rp127.000 Di Tokopedia Memang besar Lumayan sih Ini Ini Soft Soft letter lah ya Apa namanya Sweat Sweat Mungkin Tinggal kasih Silica Disini Selebihnya sih Udah Udah sih Bye bye Halo Gue Rugi Gue baru aja Beli Headphone Sony Headphone ini Sebenarnya Lagi diskon Kalem time lah ya Kalau Bahasa Official story Jadi lo Beli Bundling Ini Di dalamnya Harusnya ada Dua Headphone Harga aslinya Yang gue beli ini Pertama itu adalah Sony Ini WHCH720M Itu harga aslinya itu 1,5 Terus yang satu lagi WHCH520 Itu harga aslinya 750 Karena ini lagi paket banding Gue beli dua Jadi Total itu 1.799.000 Atau 1,8 Mungkin bisa dibilang Dua M5500.000 Dalam pembelian ini Sekarang gue liat isinya Nah ini headphone yang pertama CH520 Ini over the ear Juga sama Noise cancelling Warnanya ini putih Yang ini CH720M Warnanya hitam Sekarang gue unboxing yang ini dulu Isinya apa aja Isinya adalah Tentu saja Headphone berwarna hitam Yang kedua USB-C Ini dua chargernya Yang ketiga itu Kabel 3,5mm Sekarang kita buka Yang kedua Ini yang CH520 Isinya apa aja Isinya Untuk Headphone Sama USB-C Yang ini Nggak ada Kabelnya Karena ini Pure Bluetooth Nggak bisa wire Jadi nanti Gue coba Review Seperti apa sih Tentu saja Tentu saja